YANAAA SEARS I feel nauseous believe me Never had a lot of shit come easy Had to work hard struggle just to be me Had to rise up just so they could see me Did what I had to do just to feed me And what was left over I put towards my dream Rincian tentang bursa transfer dari Al Nasser Memang menjadi teka-teki yang hebat Beberapa bintang sempat dikait-kaitkan Dan bukan lagi sebuah rahasia umum Beberapa bintang sudah menjadi rumor Yang nyata akan datang ke Al Nasser Entah itu di bulan Januari ini Ataupun musim panas Juni nanti Dari mulai Kevin De Bruyne, Marcelo, Chasemiro Farane, Modric, David De Gea Mereka memang tidak aneh jika rumor-rumor itu Semakin mencuat mengenai situasi masing-masing Sebab memang setelah kedatangan Ronaldo sendiri Al Nasser langsung bertransformasi menjadi salah satu klub besar di dunia Namun dari beberapa rumor transfer seperti Marcelo, Chasemiro, De Bruyne, Farane hingga Modric Semuanya masih masuk tahap rencana dan negosiasi awal Iya di bulan Januari ini Al Nasser memang menargetkan beberapa pemain dari rencana mereka yang telah bocor Akan tetapi sampai saat ini belum ada satupun pemain yang diresmikan oleh pihak manajemen Al Nasser Hingga bisa dikatakan transfer akan berlanjut pada bursa transfer musim panas nanti Dimana kabarnya Al Nasser akan belanja jorjoran menurut beberapa laporan Arabik Namun untuk saat ini giliran Keylor Nafas yang dirumorkan akan datang ke Riyad Sebagai pengganti dari keeper utama Nawaf Al-Aqidi Memang sejatinya, Nawaf memiliki performa yang tergolong sangat gemilang akan Tetapi tampaknya sang pemain memang membutuhkan pengganti yang lebih ideal Ia melihat betapa beratnya musim depan yang akan dilangsungkan jika Al Nasser berhasil menjuarai Liga Champions Asia Kemudian lolos ke piala dunia antar klub Maka skuad Al Nasser akan bertemu dengan klub-klub top Eropa sampai dengan Amerika Latin Ia musim depan bagi Al Nasser akan menjadi musim yang hebat dan cukup berat Hal itulah yang membuat kenapa skuad Al Nasser masih ngebet ingin mendatangkan pemain baru Nawaf memang bagus tapi untuk kategori pertandingan di Liga Domestik saja Namun untuk pertandingan bertensi tinggi, kapasitas dari Nawaf memang belum cukup untuk mencapainya Dan semua itu bisa diatasi dengan mendatangkan Keylor Nafas Ya nafas sendiri bisa diharapkan datang pada musim panas tahun depan Pembicaraan Al Nasser dengan nafas sendiri sudah dimulai sejak musim kemarin setelah pertemuan Al Nasser melawan PSG Beberapa laporan Arabik memang mengatakan bahwa Al Nasser saat ini memang tertarik untuk mendatangkan Keylor Nafas secepatnya Al Nasser sedang dalam pembicaraan untuk mengontrak Keylor Nafas Nafas sudah berbicara dengan Cristiano Ronaldo dalam beberapa jam terakhir untuk mengetahui proyek klub Bunyi jurnalis Nikos Kira via Cristiano Extra Namun kedatangan Nafas tersebut bukan diproyeksikan menjadi pengganti dari Nawaf Al-Aqidi Akan tetapi Luis Castro mengharapkan transfer itu bisa memperkuat kedalaman skuad Al Nasser Sekaligus memberikan pesaing untuk Nawaf agar bisa meningkatkan kemampuannya untuk lebih baik Jadi bisa disimpulkan bahwa Al Nasser saat ini sedang serius mengincar Keylor Nafas sebagai opsi pensiunnya Ospina Dan kedatangan Nafas ke Al Nasser tentunya akan menjadi angin segar Selain menjadi keeper yang akan memimpin tim di laga besar Nafas juga bisa menciptakan persaingan sehat bagi Nawaf agar bisa konsisten dalam permainan Nah setelah tahu hal tersebut Bagaimana tanggapan dari sobat siar FIFA CR7 tentang pembahasan pada video ini Bagaimana pandangan terhadap Ronaldo setelah menyimak video ini Silahkan tuliskan pendapatnya masing-masing di kolom komentar Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!